Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Wakil Gubernur Eni Anggrani Anwar memantau kelayakan jajanan berbuka puasa. Bersama Kepala BPOM Mamuju, inspensi mendadak dilakukan di sejumlah warung makan dan jajanan takjil di Mamuju. Dari hasil pemeriksaan petugas berhasil menemukan makanan yang mengandung saat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat, BPOM Sulbar melakukan infeksi mendadak di sejumlah warung makanan dan kue yang berada di pasar dan di seputar jalan Tuna Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dari hasil pemeriksaan, petugas berhasil menemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti boraks dan juga pewarna pakaian. Satu persatu jajanan takjil dan menu buka puasa milik bedagang yang dijualnya berada di sejumlah titik dalam kota Mamuju. Beberapa jajanan buka puasa diambil sampelnya, seperti kue dan es buah. Sampel yang diambil langsung diperiksa di laboratorium berjalan milik Balai POM. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Eni Anggrini Anwar, mengatakan dalam sidak yang digelar, petugas menemukan sejumlah makanan yang mengandung saat yang berbahaya seperti rodamin. Bukan, karena sidak pasar adalah bahan makanan yang memang dikonsumsi oleh kita, manusia, tapi ini mengandung saat-saat yang berbahaya bagi tubuh manusia, ini adalah mengandung rodamin. Sama juga dengan ini jagung, yang memang ada katanya bahwa ini adalah bibit yang telah dikasih obat, tapi ditemukannya pada penjual makanan. Pengawasan jajanan berbuka puasa akan terus dilakukan oleh Balai POM Mamuju selama bulan Ramadan, guna untuk memastikan makanan yang disajikan para pedagang bebas dari bahan zat yang berbahaya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AI News melaporkan.